Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik kepala puskesmas, saya panggil adik-adik karena saya sudah tua nih dengan adik-adik Dengan peserta workshop, masih semangat di hari ini, ya masih sudah segar, ini pagi kepala gini lagi Kita lanjut nanti ini ke bakong 4 Kalau saya rasa bakong 4 ini, ini kan program peluang masyarakat sudah di luar kepala nih teman-teman semua di puskesmas karena sudah dijalankan Ini tinggal kita melihat nanti, karena ini di dalam standar siap ini, yang berpis ini, ini tampangannya PPN, ya yang 4.4 ini Program Prioritas Nasional Ya, terima kasih Nah, ini arah kebijakan kita lihat RPJM ini, tahun 2020 sampai 2024 Nah, ini dalam hal ini, RPJM ini kita lihat pada standar ini yang ini Jadi, tujuannya ini, arah kebijakan RPJM itu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cantipan kesehatan semesta Dengan mendekankan pada pemuatan pelayanan kesehatan, dasar untuk pembinaan kesehatan, dan meningkatkan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pembinaan teknologi Nah, sebelum kemarin, kita sudah review-nya kemarin itu, yang dasarnya merevisi itu karena ada perkembannya IT Jadi, itu yang paling makanya pemanfaatan teknologi termasuk di dalam hal ini RPJM Itu alasan pemisi dari siang kemarin Kemudian, ini strategi RPJM ini, kita lihat Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi Ini kan kita sudah jalankan semua di puskesmas Tapi, Pak KB Ini sudah kita jalankan semua Jadi, ini pekerjaan tadi semua di puskesmas yang kita lihat Percepatan perbaikan visi masyarakat Nah, sekarang ini apa yang program stunting itu Nanti kita lihat, ada di belakang ini nanti di stunting Dimana termasuk di dalam satu EP-nya, satu kriteria yang ada di stunting Nah, kita lihat peningkatan pengendalian penyakit Nah, ini juga semua kita lakukan di puskesmas Pemuatan gerakan masyarakat hidup sehat yang masuk Nah, ini kan harapnya ke situ ke germas ini Kita sekarang diharapkan germasnya harus gerakan masyarakat Buah-buahnya itu Itu yang selalu kita ingin Sampai kita lombangnya sum buah Lombang makan buah Ini yang germas gerakan Masyarakat sehatnya dan seterusnya Kemudian peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan Ya, ini termasuk Kemudian ini semuanya diapomodir Ini diapomodir dalam standar akreditasi Seperti tadi yang saya sampaikan Ini diapomodir dalam Ini diapomodir dalam Ini diapomodir dalam Sedikit ini Tapi isinya padat Ini kita lihat ya Kita ngolong lagi dong Kita ngolong lagi dong Kita ngolong lagi dong Kita ngolong lagi dong Ya, terima kasih dong Nah, ini standar keempat ini Program prioritas nasional Ada pencegahan dan penurunan stunting Seperti tadi yang saya sampaikan Nah, ini yang lagi digaungkan ini Ini pencegahan dan penurunan stunting Kalau di Palopo kemarin sudah jadi lokus Untuk program stunting Kenapa? Karena stunting ini sangat Satu ketanyaan stuntingnya Berarti problem untuk pribadi sendiri Kemudian 1 juta Berarti problem seluruh Indonesia Bisa jadi itu makanya diharapkan Dulu orang-orang tua kita tinggi-tinggi semua Sekarang ini Anak-anak kita Malah banyak yang Yang kerbil-kerbil Kenapa? Nah, ini arahnya kesini Pencegahan Belum nasional Tengah ada ibu Wisi mungkin Yang ngikut disini Yang kemerungan lagi sih Ada kemarin nih Yang ngikut Iya Jadi ini Kita nanti dibahas satu-satu Ini penurunan angka Agi Kematian ibu Ini dan Angka kematian bayi Ini dari dulu ini Dari sananya puskesma Sudah ada di ini Dari lagi puskesma Sudah ada di ini Yang program ini Sudah ada di ini Karena saya sudah ambil Ya, lebih sudah Sudah 30 tahun Lebih di puskesma Sudah ada di ini Yang ini Yang ini Yang ini Jadi ini Program ke nenek moyata ini Nah, peningkatan jatupan Dan mutu di imunisasi Nah ini imunisasi Sekarang kita Lagi galak-galaknya Vaksinasi Covid Betapa lagi tugas Tak ini imunisasi Di seluruh Indonesia Ini yang kasih Capek Semua teman-teman Di puskesmas Ini nih Apa Imunisasi Covid Sekarang Kayaknya Terlupakan nih Imunisasi Yang rutin ini Karena Adanya Covid Mudah-mudahan Ini Ini ada ikmanya semua Kita cepat bebas dari Covid Kita berdoa Kemudian ini Program penanggulangan tuberculosis Nah ini nanti Masuk dalam Tadi dokter ini Sudara sampaikan Bahwa mutu itu Sudah di dalam Program penanggulangan tuberculosis Ini salah satu Dari Indikator nasional mutu Termasuk ini Jadi Ada nanti di situ Kalau dokter ini Nanti bawakan mutu Sudah termasuk Ini juga Termasuk di Indikator nasional mutu Nah Kemudian ini Penyendalian Penyendalian Penyakit tidak mulut Dan faktor risikonya Yang itu BTMK Yang sering kita lakukan Inilah yang ada Di dalam PAP Yang harus kita selesaikan Namun Kita sebenarnya Saya dari kemarin Sampaikan bahwa Itu sudah Kita laksanakan Sudah ada semua Tinggal pencatatannya Yang akan dilengkapi Kalau tidak lakukan Karena Semuanya Sudah kita laksanakan Cuman kemarin Hanya tersirat Di dalam Apa namanya Instrumen yang lagu Ya sebelum revisi Sekarang revisi Sudah diperkejas Saya lanjut Nah ini Sama kemarin Alur Alur Pelaksanaan programnya Atau kebijakan Programnya Kemudian Belumnya SD Apa Kemudian Bergerakan Pelaksanaan Mengolah Kenangan 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 Sama kemarin Yang ini Siklusnya Sampai Seperti Tidak mau lagi dong Tapi Tidak mau dong Eh Tidak mau Sembunyi Nah ini Isinya Standarnya Jadi ada Standar Standarnya ini Kita lihat kan Ini Ada lima Standar Kemarin kan Sudah secara Garis besarnya Sudah disampaikan Kriteria Ada lima Kemudian Elemen penilaian 34 Sedikit ini Disini Jadi nanti Mungkin Ini sudah lupa juga Semua nanti kita lihat Tinggal Titik komanya Ada semua Kita lihat ini Nah ini prosesnya juga Sama dengan kemarin Ya Untuk analisis masalahnya Kita lewatkan ini Karena sudah jelas kemarin Sama persis ini Ini Tidak mau Aku Nah ini tadi kita cuman itu pencegahan dan penurunan stunting Bus Kismas melaksanakan pencegahan dan penurunan stunting Berserta pemantauan dan evaluasinya sesuai ketentuan peraturan pemenang-menang Ini 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 Jadi Ini Tingginya dengan pendeknya Nah ini yang memilih kesama dengan ini Ya kita lihat deh Ini Pencegahannya Di dalam kifat satu-satu Pencegahan dan penurunan stunting direncanakan, dilaksanakan, dibantau dan di evaluasi Dan melibatkan lintas program, lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat Jadi Saya kembali lagi kesini Nah ini Tadi kan Ini siklusnya seperti ini Itu tadi intinya disini Nah ini Tantangannya kita Ada banyak tantangan kita harus lewati Kita harus hadapi Nah ini Nah ini Ini tadi saya katakan Satu anak stunting Bencana individu Kemudian 8 juta anak stunting Bencana populasi nasional 8 juta Berarti Ini data sekarang sudah ada beratnya hasil ketat 8 jutaan 8 jutaan anak-anak kita yang kemudian Yang stunting Yang pendek-pendek Nah ini Jadi kita lihat di bawahnya Nanti ini Karena tidak Tidak bisa Bisa di Perbesar hidup Tidak 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 Ini ada dampaknya Ada dampak stunting bagi individu Dan ada dampak stunting bagi udara Nah ini Kalau individu kemampuan kognitif menurun Yang jelas pasti Tidak ada tangkap pun berkurang Pasti Kecerdasan melemah pasti Semua ini yang ada di Dampak stunting Dampak stunting bagi negara Dapat menurunkan kesehatan dendam produktivitas kerja seseorang Sehingga Tidak ada di Tidak ada di Pokok pikiran Seperti kemarin yang kita lihat Ini pokok pikirannya Sudah kita lihat Saya sudah Dekankan kemarin Kita baca saja ini Yang Apa Yang tebal-tebal Sengaja ditebalkan Supaya kita fokusnya disitu Jadi kita bisa lihat semua ini Apa Yang pokok pikiran Ini yang 411 Mulai pencegahan dan penurunan stunting Upaya pencegahan dan penurunan stuntingnya Dalam pencegahan dan penurunan stunting dilakukan Berarti disitu sudah Kembali lagi ke PDCA nya disini Ya Jadi Apa P1 P2 P2 P3 Kemudian Rencana program pencegahannya dan penurunan stunting Disusul dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif Nah Ini yang digalakkan sekarang Ya Ya Tentunya pasti masih di dalam EUK Dan Dalam pelayanan PKI dan UKP Nah Ini yang kemarin saya katakan bahwa Seharusnya EUK memang itu Terintegrasi UKM dengan UKP nya Sehingga pelayanan kita Perjalanan kita Berjalan sama-sama Ya Sudah sebenarnya Saya sederhana lagi tegarkan Sudah Tapi Posisinya dan penempatannya Kita tidak paham Dimana yang masuk KM Yang mana yang masuk KP Tapi sebenarnya pelaksanaan sudah kita jalankan Dan kita Biasanya melupakan sumber-sumbernya Yang dari mana Jadi kadang gitu kita melihat Rukanya Munculnya seperti ini Dari mana Dana ini dari mana Ya Sudah ada dana DKN Ada BOK Dan seterusnya Nah ini kita lihat Ditetapkan target Indikator progress nanti Disertai analisis capaiannya Contohnya ini deh Semua Ini ada semua Ini Ini indikatornya Jadi ada nanti berkaitan dengan indikator MUTU Nanti Dan nanti MUTU dibawakan Beri dokter ini Jadi ini ada indikator tanda Pusing-pusing mungkin nanti Kalau mau menyusung indikator Sudah ada Karena memang ini Termasuk indikator nasional MUTU Yang wajib sebagai mandatori Yang tidak bisa Yang tidak bisa ditawar-tawar Harus dilaksanakan Di puskesmas Jadi ada Nanti Yang dikulih INM Nanti Nanti dikasih Tahu dokter Jadi ini Ada yang di target Jadi tinggal kita yang Kemari-kemari pusing Target Bagaimana mau mencari target ini Targetnya lagi tidak sesuai Dari Dinas Kesehatan Dan pusat Nah ini sudah Karena ini dari pusat MIMI Dan sama dengan semua seluruh Indonesia Tinggal pencapaian Tidak nanti yang berbeda Nah ini ada semua contohnya Secara kronis Sesuai ketentuan Lakukan evaluasi Melihat capaian Jika belum sesuai Tetapkan masalah Analisis Dan FTL Yang dilakukan Kemudian Terlakukan tindakan Nah ini analisis capaiannya Nah ini ada nih Itu tidak Formnya Ada semua Kodeku itu dong nih Kalau punya Semuanya 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 Oke Lanjut Oke Nah ini Ini materi Manti yang diberikan Kita lihat Berdasarkan Analisis Maka diperoleh Pemataan Mengenai masalah Stuntim di wilayah Sampai diperoleh Identifikasi masalah Penyumbang Stuntim di wilayah ini Mulai kita di sini Analisisnya Ke ini Hasilnya Kemudian ini Apa Fisbolnya Ya Untuk Boleh jelasin Masalahnya di sini Dicarikan masalahnya Apa yang bermasalah Karena Sabotasi hehehe Sabotasi Terlalu Duk Melari-lari Terus ini Kalau yang Berat Zoom Zoom yang berat Ya Kemari Jadi ini Sudah ada Analisis Ini Jadi kita Untuk Mencarikan masalahnya Di sini Bagaimana Dan biasa Kita bikin pisbonka untuk bikin pisbon ini Nah asal lagi kita bikin pisbonka Sudah kita laksanakan semua Untuk mencari akan masalahnya Setelah akan masalah didapatkan ini Diselesaikan Kembali tadi ke PDCA dan B1, B2, B3 Nah ini pementaannya Jadi nanti kita bikin seperti begini di puskesemasta Kelurahan ini misalnya Desa mana? Ini yang warna merah dengan kuning Karena kan kita kuning, merah, hijau Nah ini kembali lagi Kuning, merah, hijau Kuning, merah, hijau, umum Bintah atau umum ini? Dan selagi kita bikin warna Tak amal kita suka Nah ini tuh Jadi kita petakan seperti begini Cantik sekali Kalau ada minipu diminta Langsung di Kembali lagi Selanjutnya dilihat Oh ini ada Jadi dengan intervensi seperti begini Kita bisa dapat mengolah segini Hijo ini ya kita harus pertahankan Yang ini mendekati Yang kuning mendekati hijau Tinggal kita tingkatkan sedikit Yang umum mendekati kuning Berarti kita tinggal menambah lagi dua kali Tingkatannya Kemudian yang merah Ini adalah fokus yang harus kita selesaikan Betul-betul ini disini Ini harus kita cariakan masalahnya Kenapa sampai bisa merah Nah ini tujuan pemetaan Jadi kita fokus disini 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 Nah Tentunya dengan berdasarkan target-target yang ada Tadi sudah disampaikan Nah ini diharapkan untuk ditetapkan program penjagaan dan penurunan nantinya Ini ada lagi Indikator Jadi tidak perlu susah-susah Karena saya tadi Makanya ini mungkin saya cuma membaca saja Karena sudah kita laksanakan Kemudian ini nanti akan Akan kita laksanakan di puskesmas dan wali Jadi banyak sekali indikator-indikator yang harus diselesaikan di disini Utamanya kalau kita lokus Ini berkaitan semua Dengan ini terlihat Berarti terintegrasi dengan Berarti lintas program ini Lintas Makanya tadi dikatakan lintas program Lintas sektor Makanya dikotomi ini banyak-banyak disini Saya lanjut Lanjut Nah ini Lihat kik Ada semua juga contoh-contoh ini Deskartimnya bagaimana Deskartim Apa namanya Penurunan starting kecematan Jadi ini bukan cuma kita yang bikin Kecematan pun juga Dulu kan kita pernah ada Kecematan sayang ibu Saya kedapatan Yang masih dapat teman-teman ini Kecematan sayang ibu Oh berarti saya karena sudah nenek ini Kalau itu dulu Memang ini harus Eh belum Nenek Kok belum nenek Nenek doki ya Jadi ini tau Ini yang sebenarnya Sama seperti itu prosesnya Sama seperti itu prosesnya Di kecematan juga Atau yang ada sekarang Ini apa Kecematan sehat Ya itu kan yang sekarang yang lagi tren Pakupaten sehat Nah sama prosesnya dengan ini Sama proses yang ada di situ Jadi ada Eskartim untuk penurunan starting secara umum Ada di tingkat kecematan Ada di kita Jelas pasti di kita ada Jadi di integrasi Semua terlibat di dalam hal ini Tapi itu kembali lagi Pak camatnya itu Pasti ini kita disuruh lagi bikin esknya Bikin kan kasih ini setan tetangga Pasti begitu Nah Jadi kita memang harus pro-antik Kalau belum buat Karena kita punya kepentingan di sini Walaupun sebenarnya Yang sangat berkepentingan adalah Lintas pro-lintas sektor Tapi kita adalah di sektor Jadi kita harus yang pro-antik Nah ini ada dokumentasi peraksanaan kegiatan Untuk endominya Ini kita bikin semua Ada di semua Lengkap Lanjut Nah Dilakukan pemantuan evaluasi Format pemantauan lagi Dan kemari juga sudah diberikan itu Format-format yang ada Ini ada di format ini Tinggal kita saling ini deh Kita robesinya Sesuai dengan pencapaian-pencapaian kita Dan sesuai dengan masalah-masalah yang ada Di wilayah kita Ini geram itu WSKI Ya mana yang dari bidang Ini andalannya Kalau di bidang PWS Tapi memang itu adalah Ini pro-PWS Nah iya sebenarnya ini yang harus kita contohi Kenapa? Karena KIA itu Kalau PWS-nya Sebagai pemantauan wilayah kan ini Wilayah ini Ini memang selengkar sekali Jadi Ini tidak ada tersisa di sini PWS-nya Rata-rata itu semua PWS Seluruh Indonesia ini Yang dibangka-bangkakan Di KIA Nah memang sebenarnya Inilah program yang harus kita Cara-cara dari KIA itu Dari dulu memang sudah bisa dicontohi Jadi ada pemantauan wilayah setempat Jadi kita lihat Jadi kita bikinkan seperti itu deh Jadi dari distribusi tadi Dari semua wilayah Tadi ada kuning Ada merah Ada hijau Kita lihat seperti ini Pencapaian-pencapaian Yang kita dapatkan Lanjut Nah Dilakukan pencetatan Bapak-bapak orang Sesuai prosedur yang telah ditetapkan Untuk kami Ini yang dikesilihaki SOP-nya Bentuk SOP-nya Ada semua Ini semua Ada semua laporannya Bagaimana Jadi kita tinggal Kita mengisi saja Kemarin kita bilang di sini Ditimpu 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 Jadi Ini tinggal kita teranggi Karena kalau sudah ditimpu Berarti masuk di ini Berarti sudah tinggal Artinya Tinggal pelaksanaan Dan tinggal kita lakukan Apa yang ada di sini Dan selesai dengan format-format ini Nah Sekarang kita masuk ke sana Penurunan angka kematian ibu Lagi dan kematian bayi Nah ini salah satu Juga masuk Dari nanti Di katun nasional mutu Ini Ibu hamil Ada di situ Nanti kita lihat Nah puskesmas memberikan Pelayanan kesehatan ibu hamil Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan kesehatan ibu bersalin Sesudah melahirkan Pelayanan kesehatan yang baru lahir Beserta pemantauan Dan evaluasinya sesuai dengan Kebentuan peraturan perundang Berarti ini Ya ma Tadi ini Ini kan yang dikerjakan di KAIA semua Saya cuma berpesan Sama teman-teman Ada-ada bahwa Biasanya itu Yang harus kita lakukan Sosialisasi terhadap Lintas Lintas Peloporan dengan lintas sektor Karena Seperti ini kan terintegrasi Dengan KAIA Gisi dengan KAIA Kan tidak bisa dipisahkan Jadi kadang itu Kita ini Karena kita punya Program sendiri Jadi kita Diam-diam saja KAIA juga Diam-diam juga Akhirnya Nanti data Tidak sinkron Kenapa bisa berbeda Datanya KAIA dengan Gisi Yang seharusnya sama semua Kan kita juga mengelola ini Ibu hamil Mengelola Memantau ibu hamil Memantau Bayi balitanya Dari seterusnya Jadi harusnya sama Tapi kadang Data itu berbeda Tidak sama Nah ini Jadi makanya pentingnya Kita ini duduk bersama Menemakan persepsi kita Menemakan data yang ada Dimana kita Kebedaannya kita kira-kira Kalau ada yang berbeda Nah itulah yang dianalisis Itulah yang disepakati Hasil dari pertemuan Nah ini Dirasmi Ini dilakukan Di PKI Sudah kita lewati saja Nah ini Lihat Tantangan kesehatannya Ini profil kesehatan Di Indonesia Saya ini Melihat tahun 2019 Ini Ini diantang Lagi sebesar dok Tabe Yang sering Dikati Banyaknya Nah kita lihat ini Angka kemacang Ibu di Indonesia Per Biar K Tahun 91 Ini 97 Ini Tahun 2002 2007 Tiga Tahun 2015 Sudah Hampir lagi Kembali Kesini Sudah turun dulu Tahun 2002 2007 Tapi Naik lagi Disini Dan disini Hampir sama Dari tahun 91 Jadi disini Kira-kira Masalahnya apa Pasti ada Masalah Anjir Kiruk Tabe Nah Target penurunannya Ini Yang akan kita capai Ini Ini dia Jadi kita lihat 2010 2015 2020 Ini kan tadi kita berbicara ya PJM Jadi ini Tahun 2020 25 Ini Sampai ini yang diharapkan Nanti penurunan 2023 Seluruh Indonesia Hanya begini saja Yang di tinggal Kalau yang Tadi Ya Ibu tinggal Jadi kalau tadi itu Sampai 365 Ini harus Dicapai 68 Tapi itu Tantangan Ya Apa Ternanya Angkat kematian Neonatalnya Jadi memang Ada Tapi ini Ada penurunan Di Tahun 2017 Ini Sudah mulai menurun Jadi kita lihat Keramiknya saja Tapi Sebelahnya Nah Ini dia Ini Hasil Dari Dari Umur Nol Sampai 28 Hari Kematian Lain Ini 29 Sampai 11 Bulan 12 Sampai 29 Bulan Ini yang paling Tinggi Ini yang Geram Ini Kita lihat Sini Setelah itu Sampai Ini kita Masuk Bermin 41 Sekarang Kita lihat Lagi Kembali Lagi Setangkan Berdoa Meragu Jadi Intinya Disini Yang Yang Tebal Kalau Kita sudah Lihat Baca Yang Disini Oh Pasti Aracat Kita Sudah Tahu Bahwa Akan Kesini Pelayanan Contohnya Pelayanan Kesahatan Ibu Bersaling Yang Selanjutnya Disebut Persalinan Adalah Setiap Kegiatan Atau Serangkaian Kegiatan Ditunjukkan Pada Ibu Sejak Dimulainya Persalinan Hingga 6 jam Sesudah Melahirkan Nah Ini semua Kita mulai Lagi di P1 P2 Dan P3 Nah Ini EP-nya Elimin Penilayan Nah Kita ini Saya kemarin Sampaikan Bahwa sebenarnya Ini Rasanya Surveyor Tapi kita Buka Semua Untuk Teman-teman Bahwa Kita tinggal Buka Ini Sudah dibuka Semua Teman-teman Bahwa Apa Sebenarnya Ini Apa Itu D Harusnya Konsumsinya Sebenarnya Surveyor Ini Tapi kita Kasih Semua Supaya Di atas Nanti Paripurna Semua Ini Nah Kita Kemarin Kalau R Apa Itu Berarti Ada S Ada Apa Lagi Peneluman Yang Seterusnya Oke Apa Semua Ini Teman-teman Sudah Jadi Sama Dengan RDW-nya W-nya Ya Usanya Surveyor Nanti Dengan O-nya Ya Kita Teman-teman RD Bukan RDL RD RD Ini Yang kita Dian Oke Saya lamin Saja Ini Bisa Dibaca Nah Ini Yang tadi Yang RD 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 Yang Semua Nah Ini Sudah Ada Garis Merah Disitu Jadi Sudah Sudah Betul-betul Sudah Dipertegas Ini Semua Dokumen Dokumen Yang Harus Kita Buat Seperti ini Contoh Jadi Tinggal Kita Yang Melah Nanti Bagaimana Kita Mewarnai Joklah Membuat Diri Ruka Dan Terserah Lanjut Nah Ini Tadi Kita Masuk Di Dualan Ditetapkan Program Penurunan Akhir KAKB Ini RB Mulai Kita Disini Inilah Yang Harus Kita Lakukan Untuk Menetapkan Ini Dari Program Penurunan Ini Untuk Menganalisis Masalahnya Ini Perumusan Masalahnya Jadi Gampang Kampungi lagi Dulu Kita Analisis Misalnya Ditulis Sekarang Sudah Perumusan Masalah Itu Bagaimana Jalanya Ada Identifikasi Masalah Perumusan Masalah Penurunan Masalah Akan Menentukan Masalah Alternatif Peminta Masalah Masuk Ke Dalam Pelaksanaan Jadi Ini Dari P1 P2 Dan P3 Lagi Kembali Nah Contoh Lagi Hasil Kinerja UK MKIA Seperti Ini Kan ada Misu Masuk Kaki Dulu Bimbing Gerapi Gerapi Hasil Pencapa Yanta Sama Jadi Juga Tinggal Kita Lihat Pencapa Yanta Bagaimana Ada Kalau Sekarang Jelas UK MKIA Begini Dulu Kan Kita Yang Oh Saya Mau Bentuknya Apa Dik Buka Yang Begini Sekarang Sudah Digambarkan Kalau Sejujurnya Suka Warna Apa Ini Kayaknya Dik Karena Hidu Hidu Kalau Ini Berarti Sama Dengan Saya Suka Warna Nah Ini Contoh Analisis Tadi Ada Peace Bom Tadi Itu Tulang Ikang Tulang Ikang Bukan Ikang Ikang Jadi Tulang Ikang Inilah Yang Kita Harus Untuk Betul-betul Mencari Akar Masalah Di mana Ada Isinya Tepat Ya Ada Tinggal Tulang Sudah Dimakan Terima Malam Dengar Terang Jadi Ini Tinggal Tulang Saya Kasih Lihat Kita Lihat Ini Tidak Asing Ini Semua Kalau Sudah Lewat Perencanaan Pemanajemen Bus Desmas Pasti Tidak Asing Lagi Yang Hal Hal Begini Sudah Dimakan Mentem Di Bus Desmas Di Bagaimana Di Ini Ini Semua Jadi Ada Lagi Penekanan Masuk Ke RUK RMK Dan Buat Ke Akar Jadi Kalau Kita Sudah Dapat Akar Masalah Yang Betul Kita Dapatkan Di Sini Apakah Masalah Yang Sarananya Metode Dan Seterusnya Kita Masukkan Kedalam Ini Kalau Bikin Kedung Ini Kita Betul Harus Semaksimal Mungkin Tulangnya Banyak Jadi Tulang Ikam Bolu Ini Yang Harus Disini Karena Ikam Bolu Kan Itu Bercaban Saban Juga Tulang Ya Nah Kebetulan Kita Rasul Selatan Jadi Kampul Ini Yang Harus Kita Lihat Disini Yang Mana Akan Masalah Yang Harus Kita Masukkan Disini Contohnya Ini Tampai Lanjutkan Nah Tersedia Alat Obat Bahan Habis Pakai Dan Prasarana Mendukung Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Bayi Baru Termasuk Standar Artif Kelantar Kelantar Maternal Dan Kelantar Sesuai Dengan Standar Dan Kita Lola Sesuai Dengan Prosedur Ini Ada Lagi Dov Ini R Ya Ada Ini Apa Ini Bentuk SK Atau AP SK 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 Atau AP SK SK Berarti Peraturan Peraturan Berarti Dia masuk Di dalam Drek Ulas Ini Kita Lihat Kejaman Kegawat Dan Ulas Apa Dibikin Ini Ini Penanganan Apa Sosialisasi Penanganan Ini Kegawat Dan Ulas Kita Lihat Ini Ya Sengaja Disekat Sekat Ini Merah Mumu Yang tadi Kita Kembali Ke Warna Itu Kuning Ini Yang saya Suka Warnanya Ngejrendi Warnanya Coba Kita Lagi D Nah Ini Sudah Ada 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 Airnya Lagi Disini Ada SOB Ini Ada Apa Bombom Yang Harus Kita Isi Pokoknya Kalau Dikai Ini Sudah Dibagi Seperti Itu Dilakukan ANC Contoh Ada Bila Gini Contohnya Dilakukan Kepulayanan Persalinan Sesuai dengan Kebijakan Pembangunan 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 Disini Disini Ada Contoh SK SOB Depan Pelayanan Ini SK SOB Pelayanan Persalinan Normal Kemarin Waktu kita Akreditasi Lama Ada Semua Mini SOB Tak Masih kita Pakai SOB Yang lama Atau Bagaimana Sudah SOB Sudah Direvisi Sudah Dievoluasi Kita Punya SOB Semua Dulu Seharusnya Kita Evaluasi Supaya Itu kemarin Kita kan Harus ada Mulai dari Perencanaan Sampai Dia Monitoring Pagi Evaluasinya Jadi Selama Ini Kan Kita Lakukan Sama Dengan Yang Dulu Waktu Kita Pakai Instrumen Yang Sampai Disitu Saja Sekarang Diatapkan Ini Yang Harus Betul Betul Dibu Harus Dievoluasi Semua Kepinjangan Kepinjangan Apa Mesti Cocok SOB SOB Mesti Cocok Dengan Pelayanan Kita Yang Ada Di Presiden Tapi Jadi Nanti Kalau Pulang Ke Masih Masih Coba Lihat Semua Dulu SOB Dan Semua Regulasi Regulasi Yang Ada Masih Cocok Karena Kenapa Sekarang Banyak Regulasi Regulasi Yang Berubah Jadi Jelas Pasti SK Harus Berubah Berdasarkan SK Berarti Kita Bikin Ini SOB Nya Juga Dan Disitu Berarti SOB Berubah Kita Lihat Nanti Nah Ini Bentul duduknya pun Dikasih Lihat Begini Cakakannya Jadi Memang Ini Sudah Apa Namanya Setempat Dikasih Supaya Dibuat Seperti Ini Ini Sudah Tidak Senagi Teman-teman Semuanya Ini Juga Bukti Bukti Belaksana Kemarin Kita Berbicara Uang Jadi Uangnya Bukti Belaksana Itu Kita Harus Memulai Dari Uangnya Uangnya Tidak Suka Uang Jadi Kita Selalu Pakai Uang Dulu Pakai Apa Yang Daun Sekarang Daun Sudah Berbukuran Kita Pakai Uang Nah Ini Semua Pementer Berhasil Dan Kita Lanjut Tak Begini Nanti Kita Bikin Semua Lengkap Sekali Ini Semua Jadi Hasil Mone Buka 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 Yang Ada Disana Di Tempat Yang Satu Dengan Di Tempat Lagi Harus Biduduk Bersama Ini Agar Selalu Dibaduk Bersama Untuk Dijadikan Bahan Perbaikan Untuk Pelayanan KIA Secara Terintegrasi Buka 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 Dapat Semua Kalau Buka 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 Wawancara Perintah Sektor Itu Atau Wawancara Pimpinan Itu Selalu Menanyakan Bagaimana Terintegrasinya Ini Kita Lakukan Dibus Gasmastar Buka 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 Yang Kita Terimakasih Dibus Enam Laksanak Dan memang Terintegrasi Kita kemali Warnak Semua Berkaitan Yang Bundaram Itu Kemarin Kita Lihat Berkaitan Saling Mengait Tidak bisa lepas dari itu, berarti namanya berintegras Lanjut kak, ini Nah, peloporannya, sampai peloporan Nanti dokter Anjung kasih lihat di semua ini Bisa lewati nih, dek Betul, peloporannya di semua ini, di kakian juga Dokter Mohor Dokter Mohor, Mohornya Lepas lagi di 4, 3 Peningkatan cekupan dalam bentuk imunisasi Nah, Puskesmas melaksanakan program imunisasi Sesuai dengan terbentuk peraturan berbeda mudanya Ya, kita lihat Beriteraan 4, 3, 1 Program imunisasi direncanakan, direncanakan, dipantau dan dipuluhasi Kembali lagi ke P1, P2, dan P3 Pokoknya intinya disitu, makanya kemarin saya bilang Kalau kita hafal gitu kebijakan-kebijakan yang bundaran gitu, kemarin banyak bundar-bundar gitu Semua sudah sangat mudah, karena ini kembalinya ke situ Mulai dari perencanaannya sampai pelaksanaan dan evaluasi Lanjutkan, nah ini, tantangannya lagi Kita lihat tahun 2019 Ini, nanti kita lihat Karena ini grafiknya sangat kecil Jadi, kita lihat Mencapai yang ini terakhir Mencapai 80% imunisasi dasar Lengkap pada bayi tahun 2015 sampai 2019 Kalau di sini uci atau tidak? Uci Pastikan dulu harus uci Tidak bisa kalau tidak uci Kalau ini tidak kejar terus, kenapa ini? Sampai tidak kejar terus, kenapa pengelola imunisasi tak? Jurim tak apa narkir? Nah istilahnya sekarang ini Korim Korim Berubah jadi jurim ke Korim Iya Koordinator? Korim Koordinator? Korim Korim Iya Semuanya Teman-teman itu sudah berubah nama semua Supaya jangan bosan Tidak Loh balik namanya Melihat ini Seperti ini Ingatkan ini Yang dilaksanakan Dibatuh bagi perwasa Ini Ingat Pokok pikirannya Disitu Kemudian Pengukuran Terhadap indikator kinerja Nah ini ada hubungannya Dengan Bapu Nanti Kemudian pencetakan Program Inggrasinya Sudah jelas Seharus ini Kondisi peralatan Rampai vaksin Dalam IP Yang termasuk IP Sekarang kita yang menulis vaksinasi Covid Ini sangat penting IP Saya selalu supervisor Kalau vaksinasi Ini yang saya tekankan disini Mana ini format IP-nya Ada tidak? Kalau tidak aku ngurutin Dila memang tidak Tidak Kenapa? Karena hal ini Sangat penting Memonitorin ini Teman-teman Kejadian-kejadian Kejadian 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 Inunisasi Ini sangat penting disini Ini yang prosesnya Kita menyuntik Kita tidak dilihat Tapi ini yang dilihat Hasil dari ini Jadi itu yang saya tekankan Teman-teman Kalau jadi sebuah supervisor Ini yang harus kita tekankan disini Format IP-nya Isi IP-nya apa Isi formatnya bagaimana Itu yang harus kita lihat disitu Yang prosesnya itu Ya kan sudah lewat Tapi ini Hasil dari nanti Ini kejadian Kejadian itu Yang tidak diinginkan Ini yang sangat penting Sekarang lagi Sekarang imunisasi Apa Vaksinasi COVID-nya itu Kan hal yang baru Jadi adanya sedikit Kelainan Rasul IPB Misli Ya begitu Karena memang harus dilaporkan Seperti itu Kemudian ini Ini pemantauan Kepulauan Kembali lagi ke situ Kemudian program Peningkatan Pembangunisasi Disusun dengan Mengutamakan Upaya Promotif Dan Preventive Berdasarkan hasil Adilis masalah Administrasi di wilayah kerja Puskesmas Dengan melibatkan Etas program Terintegrasi dengan ILK Dan NPK Pelayanan UKM Dan UKP ini Terintegrasi terus Tidak hilang ini Jadi jakin Jangan sendiri-sendiri Kita ini Bergan dengan Tangan terus Lanjut Kak Dena Ini Pemenpergelayannya Ditetapkan Indikator Dan Target Kinerja Organisasi Yang disertai Capaian dan Analisisnya Nah Indikatornya Nanti kalau 45 itu Dan kata Kelola Untuk itu Disini menetapkan Indikator Target ini Menetapkan Indikator Itu sangat mudah Sekarang Karena sudah ada Namanya Profil Profil Indikator Tinggal yang kita isi Itu Profil Indikatornya Itu yang menuntuk Kita membuat Indikator Dan pelaksanaannya Ada semua Indikator itu kan Sudah ada juga Seperti yang ada Di UKM itu sudah Jelas-jelas Sama dengan Yang ada di SPM Dan diberikan Nah Yang susah Itu yang UKP Karena tidak Tidak Ada yang Apa namanya Paten di situ Jadi Kita yang harus Menentukan sendiri Sesuai dengan Masalah-masalah yang ada Makanya Tapi Ini akan Diusahakan nanti Menyembal Katanya Katanya Indikator Itu juga Semua Sudah akan Ditingkat dari Kemenkes Dipedomani Tapi Maksudnya Dipedomani Tidak harus Seperti begitu Tapi Ini pasti Wacananya Tapi untuk sekarang ini Nah Biasanya kita UKP ini Karena Saya UKP Saya Armin Saya UKM juga Pusing Eh Bagaimana lagi Ini Kesulitan teman-teman Menentukan Indikator yang ada Di UKP Bagaimana Kira-kira Bagaimana Dik Tapi Dokterku yang Saya Langgakan Kira-kira bagaimana Yang di UKP Gampang tidak Menentukan Indikator kita Susah Dik Tapi Kita tidak tahu Pastinya Sebenarnya Jadi Begitupun Nanti Penjapainya Tapi yang jelas Kita sesuaikan dengan Kondisi kita yang ada Dan sesuai kemampuan kita Bisa kita laksanakan Atau tidak Nah Itu Kemudian Yang kedua Ditetapkan program ini Sudah pasti jelas Ditetapkan Ini sudah ada Regulasinya juga Nah Jadi ada dokumen yang Pengelolaan pasmen Nah Ini tugasnya Korin Jelas pasti Ini sudah dilaksanakan Sudah semua gini Dik Tinggal kita melengkapi Pencari-pencari Baik di pencetatan Atau peloporantai Yang tidak ada Lanjut Kak Dik Nah Ini dikasih lagi Contoh-contohnya Ini ada semua di sini Dik Kita tinggal melihat Nanti dok Barangkali kita Follow up nanti ini Lewat Si Primer Dokter Anju Kira-kira perkembangan Teman-teman Vibus Kesma Sampai di mana Karena masih tugas kami Ini dok Kalau kami pulang nanti Karena Outputnya sebenarnya Diharapkan Kita datang ke sini Untuk itu Apakah ada perubahan Atau tidak Apakah ada revisi Atau tidak Karena ini Istilahnya revisi Jadi ini yang paling Minimal teman-teman Bergerak Sudah memulai Jadi kita harus Dapat informasi nanti Bahwa ini Sudah Ada pelaksanaan Jangan bikin dulu Pikirkan Bagnya Bag 5 dengan bag 9 Ini ini dulu kita Apa Ini ini dulu kita Eh Bikin Kita Buat Karena kalau situ Setelah ini kita buat ini Pasti Bag Yang di bawah Itu terisi semua Ya Tapi Nah kita lihat Ini dok Lagi Prosesnya ini Menentukan Masalahnya Sama Tadi Dengan itu Jadi kita lewati saja Dih Atau masih Buke ini Lihat Sama Nanti berulang-ulang Seperti itu Dih Nah itu Yang intinya disitu Ini ditetapkan Apa Ada contohnya semua Kita Lanjutkan Lanjutannya Lanjut Ini lagi Sama Jadi dari Depan tadi Ada bisbonnya lagi Tuh Ada apa Mencari akar masalahnya Disini Caranya Ya Tapi itu Mencari akar masalah Dengan bisbon Susah-susah Gampang juga itu Jadi Bagaimana kah teman-teman Yang disinggahi Gampang tidak Gampang tidak Gampang tidak untuk ini Kalau ini Misbonnya Gampang kan Gampang Gampang yang diperlaksana Kalau Bidana Tau Iya dong Makanya sering Sebenarnya Sudah Sudah kita laksanakan Tinggal pencangatan Tentang Direkturnya Direktur Kalau sudah Sudah ini Apa namanya Tidak ada lagi masalah Sebenarnya Cuma Makanya kami bilang Ini cuma refresh Direfresh Kita kata Untuk refresh Karena teman-teman Sudah bekerja Sesuai dengan yang ada ini Ini kan bukan perberan Yang terbaru Sudah dilaksanakan Cuma ditegaskan Di dalam revisi ini Makanya dipertegas Walaupun sebenarnya Kita cuma Keempat lewat ini Tapi tidak bisa Keempat lewat Jadi ini bisa Kita kata Sudah kelaksananya Sudah ada Semua di kita Lanjut kak Nah ini Tersedia vaksin dan logisi Sesuai ini Ya pasti semua Ada pencatatannya Teman-teman Berapa Yang masuk Apa Spoinnya Apanya Semua Dengan vaksinnya Kalau lu rasa Atau tidak Semua kan ada semua Disitu di Apa Checklist-checklistnya Ini Ada lagi petunjuk teknis Sudah punya ini Petunjuk teknis Pelayanan Imunisasi Pada pandemi Covid Sudah ada deh Mana Bukori Tidak ada Tidak ada Colok di searching ini Bisa dilapetin Panduan ini Bisa dilapetin Ada Kemarin itu Kemendus sudah turunkan Semua unit-unit pelayanan Sudah ada panduan-panduan Kita betul-betul teknis Ini coba kita cari Ini Ini Ada Jadi ada di sini Ada di sini Jelas Makanya Untuk ini Pasti SOP Tidak ada di dalam Di dalam Di dalam Karena sudah berubah Karena sudah berubah semua Petunjuknya Jadi kita lihat Dengan dasar ini Kan Pasti kita Berubah SOP Jadi Makanya Sebetanya tadi Sudah direkisihkah semua SOP Belum Belum Sudah nih sebenarnya Tapi kita bilang Belum Iya Panjang yang Parifurna di sini Sudah empat ya Tidak 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 Semua nanti Parifurna semua Amin Amin Nah ini Contohnya Pengelolaan vaksin Nanti Bu Koringnya kan melihat Di situ Di Zoomnya Nah Di Bu Koring Ya menurut Bu Koringnya ikut Zoom juga Supaya ini bisa langsung lihat Jadi Ini sudah lanjut Ini tentang Zoom Ini tidak asum lagi Barangkali Bapak dan Buku Kepala Pesekas Mas Pastikan semua memantus sama ini Lanjut Saya kemari dulu ke sini Kemarin saya dimuji kentok Ini Biasanya form pencetatan Zoom kan langsung diisi di dalam Itu Dekat koncennya Ya Di situ Diisi Kemudian ini Biasanya semua sampai di situ Nanti Lanjutannya ini Sebenarnya Tugasnya kita sebagai Kepala Pesekas Mas Apakah kita pernah memantau ini Proyek pencetatan Pencetatan Zoom yang ada di situ Bagaimana kira-kira kita membuktikan bahwa Kepala Pesekas Mas Ini memantau ini Kira-kira Pencetatannya ini Kan di checklist ya di situ Berarti kita Berarti kita Pemantauan Kita lihat Kan ada laporannya Pencetatan Semuanya Setia Jadi Bagaimana pada login itu Di situ Bukti Pengarahan Dan Koordinasinya Dan seterusnya Kan itu gunanya login Di situ Kita lihat di situ Adakah dibicarakan di modulenya Seperti itu Atau bagaimana Nah itu yang membuktikan Bekerjaan di kita Saya sebagai Kepala Pesekas Mas Di situ Oh ada Karena kan pasti yang Memberikan Memberikan pengerangan Di dalam Loking ini Pastikan Yang memantau ini Langsung di dalam Pelaksanaan Kegiatan Loking Adalah Kepala Pesekas Mas Iya Di situ Jadi nanti kita Tentukan di situ Eh sudah ada Kalau membicarakan Organisasi Atau bagaimana Nah ini Nah ini Sampai ini Ada mic Jadi yang tadi Sekarangnya Burunya Masih Sudah di Nah ini Yang kemarin itu Ada berapa Beraksanaan komunikasi Dan koordinasinya Jadi kemarin Lewat BA Lewat surat Lewat Dan seterusnya Nah Dan kita harus Terutakan Terlibat Lintas itu Lanjut Pemantauan Sudah Pasti sudah ini Hasil Hasil Monet Kembali lagi Tadi kita lihat Kembali lagi Di sini UKM UKP Jadi Sekarang Sendiri-sendiri Selangi Lihat ini UKM UKP Terintegrasi Semua kegiatan ini Kita harus Terintegrasikan Ini Lanjutkan 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 Bagaimana Lanjutkan Ini Dilakukan Pencatatan Dan Peloporan Sesuai dengan Prosedur Yang telah ditetapkan Oke Berarti Di sini Ada regulasinya Ada Pencatatannya Di sini Ada Apa namanya Ini Harus Lengkap Tepat Waktu Dan Ini Yang harus kita Perhatikan Ini Penekanan Di sini Pencatatan Ini Ada Format Supervisor Di dalam Hal Ini Kalau kita Tadi Lihat Petunjuk teknis Imunisasi Dalam Covid-19 Ada Yang Kemarin Ada pertemuan Nasional Ini Jadi Yang ada Ini Yang Ada Ini Format Itu Yang Saya Tadi Cek Lengkap Tempat Waktu Sangat Penting Lanjut Kak Ini Ada Semua Tinggal Tinggal Kita Salih Tinggal Berwarna Kita Kalau Like Yang Lanjut Di Lanjut Kak Sekarang kita masuk ke Empat Empat Program Penanggulangan Dinis To Berkolosi Ini Nanti ada Di Indicator Mesional Mutu Yang Kita Akan Bikin Nanti Dapat Diberikan Nah Siapa Pengelola TV Di sini Ada Ada Tidak Ada Jadi Nanti Ini Akan Mengeluarkan INV-nya Indicator Resonan Mutu Sudah Ada INV-nya Indicator Resonan Mutu Salah satu Indicator Mutu Yang Mandatory Ini Adalah Jadi Makanya Ditekankan Dalam PPNT Ini Ini Kita Lihat Kalau penggunaan TV Sudara akan mati Ini Ini Duga Dos Puskesmas Melakukan Pelayanan Kepada Pengguna Layanan Ini Mulai Dari Penungguan Kasus TV Kepada Orang Yang Terduga Penetapan Klasifikasi Sudah Kita Langsam Selah Jadi Ini Ini Puku Pikiran Ini Uberkulosis Neg緊at Kini Bergerak Penanggulanan dilesenakan Dibatakan Ditinglakan naruti Dari Di 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 Untuk Target Tercapai Targerin Ini Nah ini berbicara nasional Karena kenapa Angka pencapaian dari target TD sekarang ini Sangat-sangat terluka Makanya dia dimasukkan di dalam Program nasional Dan termasuk antikdirator nasional Menetapkan target Indikator penambulangan TD di tingkat daerah Berdasarkan target nasional Dan memperhatikan strategi nasional Puskesmas melakukan pengukuran Terhadap indikator kita jadinya jelas Kita lewati saja Ini Pokoknya terakhir itu Pastinya gaya reba dengan Pasti begitu Itu bagusnya sekarang Elemen penilaian sudah tersusun juga Dari Dari atas sampai ke pajak Dari mulai perencanaannya sampai Pelaksanaan dan hasil pelaksanaannya Sedang itu Dokumen yang kita Tantangannya Tantangannya Tahun 2023 2030 90% Penurunan insiden 95% penurunan kematian Dan di Bandung tahun 2014 Ini tantangan kita disini Kita masih berada di Daerah sini Masih kerja keras ini Nanti sampai disini Di tahun 2030 Saya tidak tahu Benaku mengambil tahun 2030 Ya Karena Di Anu juga Di Pelayanan kesehatan ini Dia juga mengambil ini Di 2030 Nah ini kita lihat Kita lanjut Nah sekarang Buka pikirannya Saya kembali lagi Sudah tadi Kita masuk ke elemen penilaian Ditetapkan 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 Berbicara seperti begitu Sama ditari dengan Kak Ia juga Begitu Dengan Gisi juga Begitu Ditetapkan Jadi Awannya ini memang R-nya Jadi Tidak bisa kita bekerja Kalau tanpa Regulasi yang ada Jadi Kenapa kita bekerja Regulasinya Tidak ada Berarti kita Bekerja Di Apa namanya Di luar dari Aturan-aturan yang ada Jadi Semua dimulai Dari kemarin Kan ini Kita perhatikan Dimulai dari R Nomor 1 Itu selalu Dimulai dari R Berarti Harus Ada Regulasi dulu Jadi Teman-teman Di puskesmas Bekerja Harus selesai dengan Regulasi yang ada Ini tak mungkin Mana ini Regulasi ini Ada kan Tidak ini Ada Rencana Programnya Pd-docsnya Sudah dilakukan Boleh dokter Rawa Dan Logonatorium Dan seterusnya Kita lihat Nanti Sampai di pencana Dan Langgul Nah Ini Dibuatkan Ada Di sini Ada Ini Target Nasional Ini Tadi kan Sudah ada Targetnya Ada di atas Ini SKnya Ada di atas Ini Diketornya Ada di atas Jadi apa Pilar ini Ada semua Ini Pinggian kita Yang merampung Semua Ini sudah Ada Contoh-contohnya Ini sudah Dijelaskan Contohnya Ini Lanjutkan Sama Ini Ini yang Contoh-contoh Kita lihat Ada Di sini Kenapa Acuan Ada Di sini Yang Tapi saya Nasa Amat Kita lupa Jadi itu Kayaknya Petugasnya Iya Penanggara Sementara Polisis Keselantara Amal Kejaran Ini sudah Jelas Ini Anjutkan Ini Jelas Referensinya 62 Tahun 25 Sintan Oke Jadi Cari Mekki warna Bumpunya Begini Sampai Warna Bumpu Dikasikin Ini Tangan Coki Gede Bukti Kampang Sangka Kepidah Ini Kalau Tidak Sampun Yang Dibiru Warnanya Tapi Sintanya Sampai Cik Buka Dek Nah Ini Semua Sketim Ada Semua Tim yang bertanggung jawab Terhadap Perlaksanaan 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 Ini yang sangat penting Saya ada beberapa Puskesma Saya dapatkan Tapi Bukan Disenjai Ini Apa Petugas Tinggi Kadang Tidak Melibatkan Ini Dokter Perawat Kalau Perawat Sebagai pengelola Demi Pasti Diterima Tapi Ini Biasanya Harus Sama-sama Ke dokter Ada Penemuan Yang harus Kita Segera Lapor Ke dokter Makanya Ditegankan Disini Nomor Satu Dokter Karena Apa Yang kita Mencapai Disini Itu Penyembuhan Yang harus Kita Kita Target Kita Tidak Ini Timnya Tulis Begini Tim yang Ada Bertanggung Dalam Tapi Dokternya Sama Dokter Ancur Atau Dokter Bumera Atau Siapa Ini Sudah Ditulis Disini Sudah Jelas Jangan Tulis Begini Dokter Perawat Nanti Resenya Semuanya Dokter Siapa Perawat Siapa Danganan Siapa Ini Betul Ini Mempari Burna Sekali Ini 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 Jadi Sebenarnya Ini Contoh Ini Sebenarnya Siap Ini Untuk Menekankan Contoh Contoh Yang Sudah Ada Dengan Apa Dari Elemen Elemen Yang Sudah Dihiziki Tetap Sudah Ada Supaya Kita Tidak Repot Melakukan Nah Ini Berarti Kalau Pengelola Ini Sudah Tahu Semua Ini 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 Yang Harus Ditekankan SOP Di Untuk TV Ini Harus Ada Semua Ini Yang Kita Pak Kapus Ini Yang Kita Harus Tekankan Sama Teman Teman Kita Lihat Kembali Nanti Ada Mika Ini SOP Ini Teman Teman Yang Dibuat Dengan Pengelola Fidi Sudah Ditekankan Di Sini Betul Nah Itu Ini Jadi Perlu Dihindari Stop Out Oat Dan Non Oat Agar Kesinambungan Pelayanan Dan Pemobatan Selalu Terjawab Tanda Seru Diingatkan K Lanjut Kalau teman-teman Satu buku ini Contoh-contohnya Banyak sekali Satu buku ini Bisa Diterlaksana Kasus Jangan Bicara Disini Karena Teman-teman Sudah Laksanakan Diterlaksana Kasusnya Lanjut Ini Terintegrasinya Disini Program TV Demain UKP Disini Dan ada Disini Kemarin Kemarin Ke PISPK Kalau yang Kemarin Itu Saya Contohkan Bahwa Sudah Terterami Di dalam Rekam Milis Itu Di dalam PISPK Sudah Ada Kategori Kategori Ini Jadi Warna Mere Bulu Hidro Kemarin Itu Di dalam Rekam Ini Di sini Kalau mau Bikin Inovasi Dihlansung Nampilkan Itu Di depannya Warna Bumi Itu Otomira Langsung Dilihat Di sini Sebagai Anak Deseawang Dari Teman-teman Di Poli Ini Ada Petunjuk Teknis Lagi Sudah Lanjut Kak Ambe Jadi Sampai Laboratorium Ini Lanjut Lanjut Nah Ini Dikoordinasikan Dan dilaksanakan Sesuai dengan Rencana Yang Disusun Bersama Tim Lintas Program Dan Lintas Sektor Ya Ingat Ada Lintas Sektor Nah Ini Karena Masyarakat Yang Akan Dilihat Dalam Masyarakat Lintas Sektor Lanjut Kak Dede Tapi Ini Sop Nyalin Ada Semua Kita Sesuai Sesuai Saja Yang Ada Ini Semua Sudah Ya Sampai POM Mulai Sampai POM Sepuluh Ini Ada Kita Lihat Disini Lanjut Kak Tabi Sandar 45 Ini Kita Lihat Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dapat Risikonya Yang PT M Ini Nah Teman Sedada Penanganan PTM Yang Kemarin Kita Lakukan Apa-apa Kira-kira Pelaksanaan Kegiatan Di PTM Di sini Di sini Di sini Di Post Bindu Apa lagi Dede Dalam Post Bindu Apa Kira-kira Pelaksanaan Kegiatan Dilakukan Di Post Bindu Screening Pemeriksaan Apalagi Dan Seterusnya Kalau Pengelola PTM Pasti Tidak Tau Semua Ada Semua Pengelola PTM Tidak Di Puskesmas Tidak Pemeriksaan Itu Pemeriksaan Pembeda Tensi Dan Seterusnya Ada Semua Ada 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 Saya Pernah Dilibatkan Untuk Bindu Edukasi Di Dalam PTM Kenapa Pada Ada Hubungannya Penyakit Ini Dengan Penyakit 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 Bisa Diminta Pelanggan Mati Hitung Hari Hubungannya Dengan Nah Ini Lagi Kapital 451 Di Pertensi Sudah Ini Berat Ada Yang Pertensi Iramah Jantung Betul Ada Lapnya Ada Ini Program Pertensi Penyakit Tidak Menolah Serta Pak Resikanya Direncanakan Direncanakan Di Pantangan Dikital Itu Yang Dilakukan Kita Hibu Lagi Tantangan Apa Ditantangkan Ini Yang Ada Jadi WD Mengurma Di Tengah Ini Berarti Target Yang Di Sini Jadi SPM Dan Kesehatan Lepupat Tengg Kota Ini Ada Pimpin 2018 Perlu Didukung Pelayanan Kesehatan Primer Yang Bermuntuk Perlu Di Integrasi Kau KM KP Melalui Pendekatan Keluarga PISB Nah Ini Terintegrasi Lagi Ini Ujung-ujung Di Sini Semua Bisa Terselesaikan Lanjut Nah Ini 451 Nah Ini Lagi Penyakit Inian Tidak Menular Meningkatnya Sekarang Banyak Sekali Dulu Susah Sekali Orang Didapatkan DM Sekarang Banyak Nami Susah Sekali Dapatkan Divertasi Darang Orang Kalau Divertasi Ada Tapi Kalau Yang DM Itu Susah Susah Ditentang Ada Mungkin Dulu Tapi Tidak Ditahu Terima Dulu Terima Dulu Analisis Penyakit Inic Kenapa Muncul Banyak Karena Ada Mikrogram Khusus Karena Berdasarkan Langannya Itu Angka Kementerian Terima Ini Mempengaruhi Selanjut Pada Penyakit Tidak Menolak Sudah Kita Lakukan Berlatih Dari Atas Kebawah Lagi Dari P1 Sampai P3 Kembali UKM Dengan UKP Nanti Kita Lihat Mudah-mudahan Kita Survei Nanti Disinjai Jadi Sudah Bisa Tergambarkan Nanti UKM Dengan UKP Nah Ini Penyelayannya Itu Saya Tanya Kemarin Kita Harus Memulai Dari Regulasi Ada Raksana SK Dan Seterusnya Sampai Berlaksana Dari Polosinya Lanjut Maka Sahaja Ini Sudah Sudah Dihokan Mati Ini Teman-teman Ini Kurutan Kurutannya Tapi Jadi Ini Dikatur Kembali Lagi Kesegit Dikatur Menerja Beran Nanti Di Bawah Ada Mili SK Kemudian Ada Mita Ketak Lagi SK Ada Ketak Ini Sudah Diterjukan Di Semua Sampai Ini Ada Contoh Dari Ada Analisis Dikatur Ini Ada Semua 100% Yang Tentu Nah Ini Program Ini Kita bisa Lihat Semua Ini Nanti Dik Bisa Lewatkan Saya Lanjut Buka Nah Ini Pengendaliannya Tentunya Pasti kita Harus Koordinasi Dengan Lintas Sektor Dengan Lintas Program Sudah Tadi Dijelaskan Di Depannya Oke Selanjut Ini Cuman Kurayanya Di Belakang Tadi Sudah Dijelaskan Di Depan Dengan Kuraya Dengan Contoh Contoh Tapi Jadi Ini Ada Ini Ada Bentunya Kita Lihat Semua Ada Bukunya Ini Ada Regulasi Ini Buku Penungannya Tapi Nanti Teman Kita Sampaikan Buku Btm Buku Teknik Selanjut Nah Ini Ada Paduan Adaptasi Kebiasaan Baru Ini Ada Cari Cari Bagi Ini Di Semua Bukunya Dulu Tadi Dari Depan Kita Tuka Nanti Ada Semua Selewat Misalnya Dini Nanti Kita Lihat Semua Contoh Saya Bercara Buat Periksa Anjah Habis Pempat Selesai Memegi Tukang Kenali Sudah Semua Bagi Kerja Buka Ada Semua Nih Jadi Sebenarnya Ada Misalnya Bagi Ada Semua Pekerjaan Tidak Kita Memasukkan Contoh Yang Ada Jadi Saya Rasa Buat Teman Teman Ini Terima Kasih Saya Untuk Bapak Ini Mungkin Saya Terakhir Di Pemberian Ini Materi Karena Sudah Habis Nanti Dilanjutkan Dokter Ini Dilanjut Dulu Terima Terima Kasih Dokter Adyar Murni Kita Beri Close Dulu Dokter Baik Bapak Sekalian Saka Dengan Bapak Empat Atau Program Prioritas Nasional Tentu Banyak Yang Ditanyakan Kalian Hal Baru Buat Untuk Kita Pada Satak Akreditasi Di Awal Itu Ada Beberapa Yang Tidak Masuk Dalam Penemuan Akreditasi Versi 2015 Terima Terima kasih.